Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki ya Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan Yaitu tentang materi food gastronomy molekuler Dan di kesempatan video kali ini Saya akan kembali menjelaskan basic cooking method Tapi sebelum kalian simak dan kalian pahami Ada baiknya kalian klik subscribe Karena klik subscribe itu gratis guys Dan jangan lupa di share ya Nah selanjutnya kita akan membahas basic cooking method Basic cooking method Sebelum kalian mengetahui apa saja sih teknik-tekniknya Kalian harus pahami juga metode memasak Seperti radiasi, konduksi, dan konveksi Perpindahan panas Bisa dilihat ini adalah sebuah kompor Dimana kompor tersebut telah dipanaskan Dan di atasnya ada panci Nah proses dalam panci disebut konveksi Di luar panci disebut radiasi Dan dalam panci menuju ke atas panci Menuju tangkai Itu dinamakan proses konduksi Kita akan membahas yang pertama yaitu proses radiasi Radiasi adalah perpindahan panas energi melalui gelombang energi elektromagnetik Yang bergerak dengan cepat melalui udara Dua tipe radiasi yang penting di dapur 1. Infrared Infrared yaitu bara api dari arang yang terbakar atau pijar Elemen panas dari elektrik, toaster, broiler, atau oven 2. Microwave Microwave yaitu perpindahan energi melalui gerombang frekuensi yang tinggi dan yang singkat Selanjutnya, kita akan membahas proses konduksi Konduksi yaitu perpindahan atau rambatan panas antara molekul yang berdekatan Sebagai contoh adalah, memasak dengan menggunakan flat top range Panas dipindahkan dari molekul permukaan area yang panas ke molekul yang berdekatan Dengan bagian bawah pen atau panci Kemudian, dari bagian bawah pen Dirambatkan ke bagian sisi dan ke material yang ada di dalam pen tersebut Pan Harus ada kontak langsung dengan sumber panas agar terjadinya konduksi Selanjutnya, konveksi Konveksi yaitu perpindahan atau rambatan panas melalui gas atau cairan Seperti kalian lihat, ini adalah bara api yang disebut dengan radiasi Proses ini disebut dengan radiasi Namun, konveksi terjadi jika kalian menaruh suatu barang yang diletakkan dekat bara api Yaitu, dinamakan proses konveksi Karena itu, konveksi adalah kombinasi dari konduksi dan proses pengadukan atau mixing Metode memasak Nah, pada kesempatan kali ini Inilah poin-poin penting yang saya akan bagikan Tentang metode memasak Yaitu ada boiling, poaching, stewing, bracing, steaming, baking, roasting, grilling, frying, and papillote, microwave, and food roasting Tetapi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebagiannya saja Metode memasak yang pertama yaitu boiling Boiling adalah memasak makanan di dalam cairan atau pada titik didih dan titik rebus Poaching Poaching adalah memasak makanan di dalam sejumlah cairan atau air yang ditentukan sesuai kebutuhan pada suhu sedikit di bawah titik didih atau titik rebus Ketiga, stewing Stewing adalah proses memasak makanan dengan bahan material yang dipotong kecil-kecil terlebih dahulu dan dimasak dengan kuah Selanjutnya, bracing Bracing adalah cara memasak dengan menggunakan oven Makanan dimasak bersama dengan kuah atau kaldu ataupun cairan dan dapat ditutup dengan rapat Selanjutnya, steaming Steaming adalah memasak makanan dengan cara mengkukus Atau biasa disebut dengan moist head Dengan derajat tekanan yang berbeda-beda Selanjutnya, baking Baking biasa disebut dengan cara memasak makanan dengan menggunakan dry head Atau suhu panas kering di dalam oven Baking sendiri dibagi menjadi tiga macam Yang pertama, dry baking Dry baking yaitu dibantu uap air yang keluar dari makanannya sendiri Seperti cakes, pastry, bracket jacket, potatoes Kedua, baking with increased humidity Seperti untuk membakar roti agar humidity-nya ditambahkan dengan menempatkan sejumlah air di dalam oven Yang ketiga, baking with head modification Baking with head modification yaitu menempatkan makanan di dalam oven Di dalam wadah yang berisi air yang biasa disebut dengan Benberry Untuk menjaga suhu agar tidak berlebihan Dan tentunya agar tidak kering ya Metode memasak selanjutnya yaitu roasting Roasting adalah memasak dengan menggunakan suhu panas kering di dalam oven Dengan bantuan lemak atau minyak di dalam prosesnya Selanjutnya, grilling Grilling yaitu memasak dengan menggunakan radiasi panas dari sumber panas Seperti yang kalian lihat Selanjutnya, frying Frying yaitu memasak dengan menggunakan minyak panas Frying sendiri dibagi menjadi dua macam Yang pertama, shallow frying Shallow frying memasak dengan menggunakan sedikit minyak Dengan menggunakan wajan yang tidak dalam Seperti yang kalian lihat Shallow frying bisa disebut dengan Shallow frying atau saute atau dengan tidak menggunakan minyak Yaitu pan fry Selanjutnya, deep frying Deep frying yaitu memasak dengan menggunakan minyak yang banyak Seperti yang kalian lihat Deep frying biasa digunakan untuk Menggoreng kentang Menggoreng yang lain-lainnya Dan sekian penjelasan dari saya tentang basic cooking method Semoga video kali ini dapat menambah wawasan Anda tentang dunia kulineri Dan juga tetap semangat dalam menjalankan kehidupan yang senyata-nyatanya Terima kasih Apabila kalian suka Kalian bisa share ke teman kalian Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Saya Raihan Adiwira pamit Wabillahi Taufiq walihidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!